Intro Halo teman-teman, kalau kalian menonton video ini, mungkin kalian punya penyakit gantung perangasannya. Bagi orang-orang yang memiliki masalah perangasan, tentunya harus sedia dimana saja untuk memakai penanganan, bukan? Agar mencegah nampak fatal yang timbul dari masalah tersebut. Dan dengan saya Faiga, di video kali ini saya akan membahas alternatif pengobatan penyakit perangasan yang praktis dan efektif dengan menggunakan nebulizer merek Serenity. Kita semua tahu bahwa penyakit perangasan seperti asma, infeksi paru, penyakit paru obsrusi kronis, dan reaksi alergi berat pada perangasan harus ditangani dengan khusus dan tidak bisa dianggap remeh karena penyakit perangasan sangat beresiko dan berbahaya bagi para pengidapnya. Ada suatu alat yang bisa membantu penanganan dari penyakit tersebut adalah nebulizer. Nebulizer adalah alat yang dapat mengubah cairan obat menjadi uap. Alat ini dirancang khusus untuk membantu obat lebih masuk ke dalam paru-paru ketika kita menghirup uap yang dihasilkan. Hal ini menjadikan pengobatan dan alat ini bekerja sangat optimal. Di Serenity, kami memiliki dua jenis nebulizer yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya, ultrasonic nebulizer dan compressor nebulizer. Dengan beberapa pilihan tipe yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil yang diciptakan oleh kedua jenis ini tidak jauh berbeda. Bedanya, hanya sistem proses nebulasinya saja. Nebulizer kompresor menggunakan hebusan udara dalam menciptakan uap. Sedangkan, ultrasonic menggunakan daya getaran. Sehingga, dalam proses pembuatannya, nebulizer tipe kompresor akan mengeluarkan suara. Efek dari angin yang dihebuskan. Tenang saja, tidak terlalu bising kok. Anggap saja seperti yang dikenakan yang sepoi-sepoi di pantai. Nah, kedua jenis nebulizer beri Serenity memiliki kualitas yang baik. Menciptakan partikel uap yang optimal. Kebisingan terendah. Bentuk yang portable sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dan tentunya mudah untuk digunakan. Dengan alat nebulizer ini, kita tidak perlu khawatir. Tidak bisa memberikan penanganan terbaik untuk penyakit perangasan yang dialami. Karena dengan bentuk yang portable dan penggunaannya yang mudah, alat ini bisa dipakai di mana saja di berbagai kondisi dan situasi. Orang dengan gangguan paru-paru seperti asma, infeksi paru, dan penyakit perangasan lainnya, harus banget sih punya alat ini. Yuk tunggu apa lagi? Untuk penanganan gangguan perangasan yang terbaik, gunakan nebulizer sekarang. Di akhir video, dengan saya Fai, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!